Ini dia singleman kita berikutnya, bagaimana? Penampilan kamu cukup berbeda sekali kalau kita bandingkan dengan singleman-singleman sebelumnya ya. Kalau yang lain biasanya tuh rapih, rambutnya kelimis, pakai jas sama seperti saya, pakai sepatu begitu formal. Tapi kalau kamu benar-benar unik, ini gaya rambut apa namanya? Kalau ini namanya tuh rambut badai, mungkin kalau kalau ditanya ya, hanya satu-satunya doang rambutnya kayak gini nih di Indonesia. Kenapa namanya rambut badai? Karena kalau diterjang badai, gak akan jatuh. Cukup eksentrik sekali gaya kamu, sambil kita kasih lihat juga untuk pemirsa yang menyaksikan di rumah. Kita kasih lihat dari mulai atas, rambut yang begitu ditata luar biasa. Pakai kacamata juga, dengan jaket, kaosnya robek-robek, agak sedikit selengan, ada juga kalung di sini, celana jeans, ya biasa aja. Tapi jangan sedih, boleh kita kasih lihat sepatunya, sepatunya bukan main. Ini sepatunya mengingatkan saya dengan Bang Hortman Paris. Wow, oke penampilan kamu cukup luar biasa sekali ya. Oke, baik single man, silahkan maju satu langkah. Silahkan ditatap ke 30 pasang mata yang sedang menatapmu saat ini. Single man, perkenalkan dirimu. Hai ladies, kenalin aku Richie nih, dari kota Medan. Richie, anak Medan, Horus. Horus, Horus. Richie begitu percaya diri sekali. Richie, apa yang bisa membuat kamu terlihat begitu percaya diri sekali? Kalau dari soal kepercaya dirian, aku tuh mungkin dari kecil tuh memang sudah aktif banget. Jadi, bisa dibilang aku ini memang one of a kind lah ya. Kalau dibandingin sama orang-orang yang di sekitaran aku ya. Jadi memang ya dari dulu tuh memang sudah bawaannya itu dominan. Terus pede, gitu. Dominan dan pede. Apakah kamu juga mencari pasangan yang harus dominan atau justru sebaliknya? Kalau dari aku sendiri ya, pengennya sih ceweknya tuh aku manjain semanja-manjanya. Wow. U-nya boleh sekali lagi? Wow. Kurang semangat U-nya sekali lagi? Wow. Oh iya, adanya jatuh. Ini kalian. Ya, aku jatuh. Uangnya jatuh. Ya, tuannya jatuh lagi. Kamu bawa uang banyak juga ya, ada dari sini. Lumayan. Oke, baik. Richie, apa yang kamu janjikan untuk ketiga puluh single ladies jika nanti suatu saat salah satu di antara mereka akan menjadi pasangan kamu? Apa janji kamu? Aku janji siapapun yang bakalan menjadi pasanganku hari ini, malam ini juga bakalan senang seumur hidupnya. Bakalan dimanjang-manjanya. Saya aja yang gak ngapa-ngapain dapet 200 ribu lumayan ya. Oke, baik. Tapi di ronde atau babak pertama ini, ladies lah yang masih memegang kendali. Kita lihat berapa di antara mereka yang tertarik kepada kamu, Richie. Oke, Richie. Sekarang boleh kamu yang memberikan apa-apa? Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan, Richie. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Untuk racing. It's okay, tenang. Masih ada dua puluh lampu yang menyalah, artinya dua puluh single ladies masih tertarik kepada kamu. Kenapa muka kamu seperti tidak senang, hanya sepuluh yang mematikan lampu. Kenapa? Oh iya, berarti masih ada yang tertarik gitu. Lebih banyak yang tertarik daripada yang mematikan lampu. Tapi untung ya. Untung, untung. Kita cari tahu siapa di antaranya ya. Angel Karamoy. Siapa yang berani-beraninya mematikan lampu bagi seorang Richie? Ada Liana. Liana, kenapa Liana? Kamu gak senang ditembak-tembak pakai duit? Aduh, Kak Angel. Kenapa? Kan lihat dia tuh keluar tuh tadi. Kayak sok banget gayanya. Sok banget? Sok kayak orang tajur melintir gitu. Oh. Sok kayak orang tajur melintir. Ya, tapi kayak banyak gaya aku gak suka, Angel. Banyak gaya enggak sih. Karena memang mungkin gayanya lebih asik aja. Tuh. Asik. Wow, oke. Oke, baik Richie. Menurut kamu tanggapannya seperti apa? Jadi menurut aku sih, jadi gini. Sesuai dengan apa yang gue jelaskan tadi, aku ini agak berbeda ya dengan yang lain. Aku dari atas sampai ke bawah ini tampilannya pengennya tuh berbeda dan unik dari yang lain. Jadi wajar aja, tadi itu aku ngonsepin ide aku atau pas aku entrancenya itu memorable. Diingat banyak orang dan berkesan. Tapi ya bukan maksudnya untuk menyembuhkan diri, mungkin tadi hanya performance doang. Ah, liatnya itu hanya performance. Berarti, Richie, berarti keseharian kamu gayanya gak begini dong? Lebih simple? Unik. Lebih unik? Fashion. Lebih unik dan tetap ada authentic-authenticnya? Benar. Aku tuh suka cowok yang dewasa, pembawaannya tuh cool gitu. Kalau dia, aduh, banyak gaya kayak Angel. Kalau dilihat, lihat sih kamu ini tipe cewek yang alpha girl banget ya. Dan aku tuh gak gitu suka cewek yang alpha girl sih. Oh, oke. Kamu gak suka perempuan yang dominan ya. Buat kamu, Liana, terlalu dominan ya. Ya berarti cocok. Cocok bahwa kalian tidak saling suka. Seep. Oke, buat Liana, tapi saya juga penasaran ya. Saya penasaran sama Richie, ya. Kamu tadi bilang bahwa akan memanjakan siapapun yang akan kamu pilih. Benar. Memanjakannya tuh dalam arti seperti apa sih sebenarnya? Apakah secara materi? Ataukah bentuk perhatian? Atau apa yang ada dalam benak kamu? Sementara kan kamu belum pernah pacaran. Oke, oke, oke. Oke, oke. Kalau dari aku sendiri ya, karena aku itu percaya kalau yang sebenarnya harus jadi alpha itu yaitu cowok. Cowok yang harus memprovide, cowok yang harus memimpin, dan cowok yang harus mengambil keputusan dalam sebuah rumah tangga dan sebuah profesi atau bahkan sebuah hubungan ya. Jadi, kalau dari aku sendiri sih, pengen aku manjain dari segi materi, pengen aku manjain dari segi apapun. Itu yang bisa aku manjain. Oke, Riki. Aku mau tanya lagi, Riki. Riki, aku mau tanya lagi. Single ladies yang di sini ini kan adalah bestiku. Kalau seandainya kamu mendapat salah satu single ladies, akan kamu beri hadiah pertama apa? Mungkin hal yang paling realistis yang bakal gue bilang adalah fine dining di restoran mewah ditambah lagi hadiah bunga dan perhiasan. Oke, tapi saya penasaran juga, ladies juga pasti penasaran. Kriteria wanita yang kamu cari itu yang seperti apa sih, Riki? Pertama, cantik. Yang kedua, setia dan nurut. Oke, setia dan nurut. Ada kata-kata nurutnya. Jangan lupa, ladies, ada kata-kata nurut. Yang ketiga, pengertian. Oke. Pengertian itu penting sekali. Lalu? Ya, tiga doang. Oh, tiga doang, oke. Tiga doang. Tapi datang dari sediman. Oke. Tapi kalau ngomongin soal cantik, cantik itu kan relatif ya. Definisi cantik buat kamu, Riki, seperti apa sih? Ketika aku membuka mataku, yang aku harus lihat adalah pemandangan dunia. Artinya? Cantik. Makanya saya nanya, definisi wanita cantik itu seperti apa menurut Riki? Hidung mancung, Kak, rambut panjang. Visualnya itu luar biasa menggoda dan cantik. Angel, sekarang mau ada siapa di sana? Iga. Iga. Riki, apakah Iga masuk kriteria kamu di saat kamu melak kamu mendapatkan pemandangan yang indah? Hmm. Tidak ada cewek di dunia ini yang gak cantik. Iga kamu cantik, oke. Suka jawabannya. Iga, apa yang membuat kamu tetap mengharapkan dan masih mempertahankan lampu podium untuk Riki? Hai, Riki. Hai, Riki. Oh. Iya, iya, iya. Ada tiga hal yang bikin aku bertahan sama saya. Pertama. Yang pertama, dia masih muda. Masih muda, kedua. Yang kedua, dia berwawasan luas. Tiga. Yang ketiga, dia royal dan juga setia pastinya. Tau dari mana setia? Orang pacaran aja belum pernah. Kak. Jumlah aja dia sendiri dulu kan. Sama kesendirian aja dia setia gimana sama pasangan. Oh. Analogi yang membuat kita bingung juga ya. Sama diri sendiri aja dia setia gak punya pasangan makannya. Iya. Apalagi sama orang lain. Betul sekali. Tanggapannya dia menganggap bahwa kamu adalah royal dan juga loyal dan juga menurut dia kamu berwawasan luas. Tanggapan kamu. Apakah betul kamu berwawasan luas? Pertama-tama aku mau bilang terima kasih Iga. Mungkin saja Iga sapi ke kami kita gak tau. Tetapi gini Iga. Satu hal yang bisa aku pastikan kepada kamu ya Iga ya. Aku ini tipe orang yang setia banget. Mau itu pasangan. Mau itu keluarga. Mau itu teman baik. Semuanya itu aku loyalin. Semuanya itu kalau sebisa aku pun pengen aku yang bayarin. Pengen aku yang mendominasi. Jadi kalau soal setia dan sebuah pertemanan itu harus. Dan aku tuh salah satu orang yang mungkin bisa dipercaya akan hal itu ya. Oke. Jadi mungkin itu dari soal setia. Iya. Dan kalau soal berwawasan. Aku ini tipe cowok yang suka belajar banyak hal. Banyak sekali hal-hal kecil yang seperti menyapu. Menyapu. Mencuci. Menyapu cuci pilih bahkan memasangun aku bisa. Karena aku tuh tipe orang yang suka belajar banyak hal. Wow. Oke. Tidak ada hal kecil yang terlalu kecil. Tidak ada hal kecil yang terlalu kecil. Semuanya harus dipelajari. Saya suka kalimatnya. Tidak ada hal kecil yang terlalu kecil. Terlalu kecil. Sapu memasak ia pelajari. Tidak banyak laki-laki yang mau belajar untuk menyapu, memasak, mengepel. Richie salah satunya. Richie tapi kalau ngomong soal loyal. Tidak ada bukti karena kamu belum pernah pacaran. Yes. Tapi loyal itu bisa dilihat dari pertemanan. Yes. Berapa lama pertemanan kamu? Berapa tahun pertemanan kamu yang paling lama? Ehm, hmm. Kalau mau jawaban dari TV sih 10 tahun ya. Jawaban di TV 10 tahun? Yes. Aslinya? 20 tahun lebih berarti ya. Ada. Ada yang lebih dari 20 tahun kamu berteman? Ada. Oh ya? Yes. Oh berarti lama juga ya? Lumayan. Saya setuju kalau kamu mengatakan kamu loyal terbukti dari pertemanan dia. Bisa lebih dari 20 tahun. Itu adalah pertemanan yang abadi. Oke baik. Selanjutnya Angel Karamoy ada siapa disana? Rian. Sebi kamu harus jujur sama aku. Apa yang membuat kamu tertarik dengan Richie? Jujur. Jujurnya kayaknya. Iya. Hei! Koko Richie! Koko Richie! Koko Richie dari pertama kali keluar. Wuuuuh! Udah. Hey. Koko Richie. Isik banget orangnya. wuuuuh! Asik! Maju! 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 Loh! Loh! wayo ini bokeh Rici sepertinya kamu menemukan lawan yang sepadan karena Sabi ini memang lapadanya Aku tidak rada-rada. Tapi... Lumayan ya. Sebi, kamu tuh suka cowok ciri-cirinya seperti apa? Apakah seperti ini Ci? Dia itu cakep loh aslinya, ladies-ladies tuh liat. Aslinya cakep banget. Coba aku pengen liat kalau cepet kaca matanya. Sebi, malu loh. Badan-badan kamu dia ganteng? Ganteng sih. Badannya juga bagus ya. Sebi, kalau perempuan ganteng tuh megang. Jangan dipukul. Bukan dipukul. Sakit, sakit, sakit. Maaf ya. Kamu sayang-sayangin. Oke, Rici. Sebi ini salah satu ladies yang unik di sini. Yes. Lumayan unik. Oh, ini makasih. Sebi, kalau kamu lihat penampilan yang dari rambut sampai ke bawah penilaian kamu, Rici seperti apa? Rici. Sakit ya, sakit ya. Sakit ya, sakit ya. Sakit ya, sakit ya. Sajum banget. Sajum banget. Sajum banget. Kian. Menurut aku ini pasangan yang unik. Tadi, Sebi injak sepatunya Rici. Tapi yang teriak sakit, si Sebi. Gimana? Karena ini tajum, Kak Angel. Sebentar. Kenapa? Kita doain semoga jadi ya. Oke, Sebi. Terakhir, apa yang disampaikan oleh Rici? Nih, Kak Angel ya, dari pertama dia masuk. Nah, aku mau tau nih. Ini antena berdiri ini dari mana inspirasinya? Rambutnya. Rambutnya ya? Rambutnya berdiri? Iya. Rambut berdiri seperti ini? Sebenarnya kalau dicari inspirasi sih enggak ada ya. Cuma ambil W, sep. Sebi, menurut kamu rambutnya Rici seperti apa? Gayanya kamu suka nggak? Bagus sih, ini tuh unik banget. Jadi kayak rambutnya tuh punya karakter gitu loh. Varian. Oke, tapi kalau Rici ngeliat Sebi, apa yang ada dalam pikiran kamu? Jadi kalau dari apa yang aku lihat, Sebi ini orangnya asik ya? Ya. Fun ya? Astroper ya? Unik ya? Rada-rada ya? Oke. Something. Something. Something unik. Oke. Tapi, ini salah satu tipe yang kamu cari nggak Sebi? Enggak. Jujur sekali Sebi, silahkan kembali ke podium. Sebi, ayo. Terima kasih. It's okay. It's okay. No hard feeling. No hard feeling. No hard feeling. No hard feeling. Semua yang disini, no hard feeling. Ya, ladies sudah tahu resikonya. Begitupun juga kamu sudah tahu resikonya. Belum berarti mereka sepenuhnya suka sama kamu. Ada yang suka, ada yang tentunya menganggap kamu bukan tipunya. Tapi untuk mencari tahu siapa Richie sebenarnya. Kita akan putarkan sebuah tayangan. Ini akan menggambarkan single man kita. Ladies, ketika tayangan diputar. Kalau kalian tetap suka, tetap nyalakan lampu podium. Kalau tidak suka, matikan lampunya. Siapakah Richie? Kita saksikan tayangan berikutnya. Ada in my life with Richie ini. Hai guys, hari ini gue akan tunjukin keseharianku sebagai content creator yang ingin menemukan channel tercantih di Timion Indonesia yang ingin menjadi pasanganku. Kegiatanku dipenuhi dari berbagai konten. Banyak sekali hal yang aku lakukan untuk menghibur para followers aku. Menjadi seorang content creator itu lumayan menantang loh. Termasuk cara kita untuk mempertahankan followers kita supaya tetap menonton konten yang telah kita buat. Sedikit fun fact tentang Richie ini. Aku ini tipe orang yang suka belajar banyak hal. Mandiri. Dan juga suka memasak. Aku ini orang yang gampang banget terhibur dengan hal-hal kecil seperti scrolling social media. Berolahraga. Hingga bernyanyi. Walau suara aku gak sekeren afgan ya. Sempurna. Yang aku yakinkan adalah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan ini adalah hasil yang bisa aku pegang. Tujukan dan bahkan pamerkan. Silver play button. 100 ribu subscriber. Sampai sekarang sih aku masih belum punya pengalaman menjalan hubungan ya. Dipikir-pikir sih mungkin karena aku terlalu enjoy dengan jaman nyamanku. So ladies. Di Timion Indonesia ini moga-moga aku dan kamu bisa jadi kita. Richie Nick dari Medan. Single man kita. Richie sampai dengan sekarang masih ada 11 lampu podium yang menyala. Sebelah single ladies masih tertarik kepada kamu. Ya. Tadi itu. Ya. Wah. Uang kamu banyak kamarnya gede banget ya. Begitulah. Oke. Baik kita akan lihat siapa yang masih tertarik kepada kamu. Ada siapa Angel? Ada Tira. Hai Tira. Hai Angel. Apa arti dari senyuman kamu? Oh. Ya karena udah ku duga dan ku lihat-lihat dari tadi ya. Dia ini orangnya suka bagi-bagi uang random ya di kontennya. Ya. Oh kamu berarti salah satu yang mengikuti acaranya dia juga ya? Ya. Oke. Oke. Kak Angel aku mau nanya dong. Boleh. Mau nanya ke siapa? Ke Richie. Oke siwakan. Sama saya Angel. Sama Richie dong. Ke Richie aku mau nanya dong. Kamu kenapa buat kontennya bagi-bagi uang? Kenapa gak bikin konten lain aja? Sebenernya begini. Kalau soal konten itu ya gak melulus semuanya tentang berbagi-bagi. Tapi aku juga membuat konten tentang challenge dan juga game. Jadi orang-orang yang mau mendapatkan duit itu semuanya itu harus berusaha. Effort. Dan mereka itu bakalan merasa lebih apresiasi. Karena ya mereka itu berpikiran kalau hasilnya itu semua dari usaha dan pencapaian mereka. Tapi sebenernya ya itu kita mau mereka rasakan. Karena dimanapun Richie ini berada Richie itu pengen banget semua itu merasakan berkat. Dan juga menjadi terhibur. Senang. Atau bahkan ya bakal bisa ingat ya. Karena ujung-ujungnya ini yang bisa kita tinggalin di dunia itu adalah legasi. Richie apa alasan kamu untuk terjun ke dunia konten? Kenapa kamu memilih untuk menjadi seorang konten kreator? Awalnya sih iseng-iseng aja ya kalau dipikir-pikir ya. Karena aku ini punya sisi aktif dan benar-benar sisi yang playful ya. Jadi sayang aja menurut aku kalau saya sia-siakan. Sayang banget bagiku kalau bahkan karakteristik ini aku buang. Jadi coba-coba kita tuangkan ke konten ya iseng-iseng berbagai hasil. Oke jadi kamu melihat satu hasil yang besar maka dari itu kamu terus dalami. Melakukan berbagai macam social experiment sampai akhirnya YouTube kamu dikenal banyak orang channelnya. Oke. Selain kamu suka membantu orang ternyata ekspetasi kamu tinggi banget ya. Keren banget sih aku suka. Oke tapi Rian aku mau datang ke single ladies yang mau matikan lampu podium. Hai Norinda. Hai Kak Inja. Kenapa kamu matiin? Pecicilan banget. Pecicilan? Itu kan hanya konten. Hanya act. Hanya acting. Mana bagi-bagi duitnya harus dipamer-pamer lagi. Gak 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 gak. Oke. Kamu dibilang pecicilan kata Norinda dan suka pamer. Gimana tanggapan kamu Richie? Nggak aku mikir dulu. It's okay. Kalau dari aku sendiri nih ya. Mungkin saja itu bawaan dari karakter aku waktu pas aku masih kecil. Sangat aktif. Sangat ceplas-ceplos. Sangat medan sekali. Dan juga sangat lurus. Jadi bisa saja itu tuh tujuannya itu untuk membantu banyak orang. Tetapi cara kita mengemasnya itu agak sedikit unik. Berbeda ya. Merepresentasikan diri kita. Oke. Buat seorang Richie. Tentu saja ke 30 single ladies disini berharap menemukan pasangan yang terbaik termasuk yang serius. Seserius apa kamu dalam mencari pasangan. Sementara tentu saja kamu juga sibuk untuk membuat konten, memikirkan konten dengan segala macam kreativitas. Seserius apa sih untuk cari pasangan Richie? Kalau dari aku sendiri nih ya. Nah kita tuh menjalankan sebuah hubungan tuh gak bisa berparalel, gak bisa sejalan dengan karir. Tetapi setelah aku dinasihati oleh teman baik aku, ternyata hubungan dan juga karir itu bisa sejalan. Betul. Kalau kita menemukan pasangan yang pengertian. Oke. Apa usaha kamu sih untuk mendapatkan pasangan? Apa misalnya kamu minta coba dideketin dengan teman kamu dari temannya atau kamu pernah ikut mungkin aplikasi dating online. Apa usaha yang pernah kamu lakukan Richie? Aku sebagai cowok tuh tentunya juga pernah berusaha ya. Tapi mungkin memang takdir mengatakan tidak pada waktu itu. Jadi aku berhenti mencoba. Dan baru-baru ini aku membuka hatiku untuk mencoba peluang. Kamu bilang bahwa kamu sempat menutup hati kamu. Bener. Apakah itu ada hubungannya dengan berat badan kamu di masa lalu? Kalau soal berat badan di masa lalu itu bukan jadi penghalang ya. Penghalang untuk menemukan pasangan hidup ya. Meskipun aku pernah di titik terendah ya mungkin dalam hidup aku itu ya. Aku tuh masih di support oleh orang yang aku sayangi. Mau itu dari teman baik. Mau itu dari teman sekelas. Mau itu dari teman terdekat aku waktu pas masanya. Tapi simpelnya sih itu bisa jadi sebuah motivasi ya untuk alasan kenapa aku berdiri di tempat ini sekarang ini. Untuk perjalanan sejauh ini. Betul tentu saja fisik bukanlah penghalang pastinya. Tapi saya setuju itu bisa dijadikan sebagai motivasi. Kamu tadi sempat mengungkapkan titik terendah dalam hidup seorang Richie. Di masa seperti apa? Ya dulu itu aku pernah SMP ya. Sepertinya kita semua disini udah pernah SMP, SMA, kuliah bahkan ya. Jadi di dalam sebuah pertemanan itu pasti ada seseorang yang mungkin kurang disenangin. Kurang disukai. Is that you? Apakah itu orangnya adalah kamu yang tidak disukai oleh teman-teman? Yes, it was me. Kenapa mereka sampai gak suka sama kamu? Sampai menjauhi kamu? Bisa saja karena penampilan ya. Karena dulu itu aku itu gak gitu perhatiin penampilan. Tidak menjaga pola makan. Tidak hidup sehat. Dan tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Apa yang membuat akhirnya kamu bounce back, bangkit kembali? Memutuskan meninggalkan itu semua untuk hidup lebih baik lagi. Karena sampai ke titik sekarang ini itu aku tuh punya ambisi besar. Visi misi aku tuh besar banget. Ingin menolong banyak banget sebanyak mungkin orang bisa aku tolong. Jadi I have to be the best version of myself. Aku harus menjadi Be the best version of myself gitu. Jadi mungkin itu salah satu titik pendorong kenapa aku bisa Berpikir untuk merubah gaya hidup aku. Supaya bisa membantu orang lain. Supaya bisa menjadi diri yang lebih baik dan bisa dijadikan seorang panetan. Oke Richie apakah kamu sudah merasa menjadi the best version of your life? Apakah kamu merasa sudah menjadi versi terbaik bagi dirimu? 6 bulan terakhir ini aku mulai konten. Dan kalau aku bandingkan titik aku sekarang ini dengan 20 tahun sebelumnya Tentu saja ini adalah the best version of myself. Tetapi tidak menutup kemungkinan aku akan menjadi lebih baik. Silahkan lihat kamera. Richie, kita yakin teman-teman kamu yang pernah menjauhi kamu Sedang menyaksikan malam ini. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka. Time heals. Semua orang berubah. Aku hanya bisa berharap kita bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. 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 Jangan menonton. Terima kasih. Terima kasih. Ada Alfa dan ada Gusmia. Alfa seorang penyanyi. Alfa adalah seorang penyanyi. Dari Medan juga sayang sekali pada sama-sama anak Medan. Gusmia. Gusmia bisa menari. Dia juga sama-sama dari Medan. Sayang sekali anak Medan. Bukan menjadi rezekinya malam hari ini kita pada Gusmia. Sebi, jangan. Oke, ada Sebi. Jangan. Sebi yang begitu ekspresif. Sefrekuensi. Apakah Sebi tetap dipertahankan? Sebi ini singlenya 2 tahun. Oh tetap di diamkan. Oh, oke. Sebi masih tetap menyala. Iga dan juga Iga. Apakah Iga? Kita mau tinggal ini gak? Iga dan ini adalah Melo. Oh, tapi sayangnya tidak dipilih. Oleh Richie. Baik, tersisa. Ada Tira, Puji, Alia, Rinta, Marin dan juga Lida. Lima lampu lagi. Lima lampu lagi. Lima lampu yang harus kamu matikan. Hai. Puji. Seorang guru TK. Tetap menyala. Lida. Baru pacaran satu kali. Berikutnya Alia. Ada Rinta. Hai. Alia punya toko. Gimana kabarnya? Atau floris berikutnya. Rinta di sampingnya. Oke. Rinta dari Riau, mohon maaf. Merin. Owner dari sebuah buting. Dari Medana. Oh maaf. Merin. Tiga lampu lagi. Bagaimana dengan Lida? Ada Lida. Lida asli Jamin masih tetap menyala lampunya. Oke. Baik. Berikutnya. Silahkan matikan. Tiga lampu lagi. Tiga lampu yang harus kamu matikan. Tiga lampu yang harus kamu matikan. Tiga lampu. Dua lampu lagi. Dua lampu lagi. Siapa nih? Dua lampu lagi. Dua lampu lagi. Silahkan. Jangan deh. Jangan deh yang ini. Risti. Ada Iq dan tiga step. Tiga lampu. Baik. Maafkan satu lampu lagi. Satu lampu lagi. Yang mana? Silahkan. Yang mana? Kiri kanan. Sana. Pasut. 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 Bagaimana dengan nasib Sebi? Apakah kita menyalah? Atau berhenti sampai di sini? Oke. Tentukan. 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 Tentukan menyebut. Macamu sekarang. Tentukan pilihan sekarang. Tentukan pilihan sekarang. Single Ladies yang nanti dia akan berbincang lebih dalam di dalam Buzzer. Yang pertama Richie kali ini bersama dengan Tira. Tira ada satu fakta dari Richie. Single man kita yang satu ini jarang atau bahkan tidak pernah berkeringat. Maka dari itu ia juga jarang untuk mandi. Tanggapanmu Tira. Salam kenal. Kamu kan tau ya jarang mandi itu satu hal yang jorok, kenapa kamu bisa jarang mandi? Kalau dari aku sendiri, kenapa aku jarang mandi itu ada beberapa alasan. Karena yang pertama, sehabis setelah syuting itu biasanya kita berkeringat. Kalau aku berkeringat, aku pasti mandi. Karena setelah kita syuting itu, editor aku tuh ngedit. Jadi aku tuh bisa berhari-hari di kamar. Dan di apartemen aku tuh gak pernah sekalipun AC-nya ditutup. Jadi, semingguan mungkin aja kita bisa cari ide, cari inspirasi. Jadi wajar aja kalau aku tuh gak mandi. Tetapi, tetapi nih ada tetapinya nih ya. Ada tetapinya nih. Kalau soal skincare, soal cuci muka, soal cuci gigi, soal penampilan rambut itu semuanya cuci gigi harus, skincare harus, facial harus, dan rambut tetap harus kita kontrol. Jadi, meskipun aku tuh gak mandi, tetapi semuanya aku kontrol. Tapi kalau aku keringatan, aku syuting, pasti keringatan, dan itu aku harus pasti mandi. Oke. Ganti baju juga gak, tapi? Ganti baju dong. Oke. Ganti baju. Kalau kamu kan kebiasaannya kayak gitu ya. Kalau misalkan kebiasaan aku, aku itu jarang keramas sama jarang cuci muka. Gimana tuh? Kenapa tuh? Kok bisa? Karena kalau aku udah pulang kerja, biasanya kan mager ya, sampai rumah atau ke kamar. Jadi kayak, yaudah langsung tidur aja. Kayak gitu. Oke. Berarti, kalau soal cuci rambut keramas itu jarang ya berarti ya? Iya. Soalnya kalau cewek itu agak ribet ya? Iya. Wajar-wajar aja sih. Oke. Wajar. Richie, jika sudah cukup, silahkan tekan tombol buzzer. Terima kasih banyak, Tira. Terima kasih, Tira. Baik, berikutnya bersama dengan Lida Singleman, kita Richie kembali akan kita mainkan buzzer. Lida, ada satu fakta lainnya dari Richie. Richie, jika mendapatkan pasangan, ia ingin sekali pasangannya untuk membuat konten bersama dengan dia. Tanggapanmu, Lida. Kalau aku ini kan, ya Bang, Mbak Richie, basicnya itu orang di belakang layar. Jadi sebenarnya kalau aku harus konten sama abang, kayak sering-sering aku agak keberatan. Tapi, tapi kalau misalnya untuk jadi support system abang, nyemangatin abang, kehibur abang, aku selalu sedia. Oke. Kalau dari aku sendiri ini ya, aku tuh kan memang hobi konten ya, hobi syuting di luar. Jadi kalau dari aku sendiri sih pengennya ditemanin sama orang-orang yang terdekat sama aku ya. Orang yang bisa aku percaya dan bisa jadi mood booster, bukan mood breaker ya. Tetapi kalau memang dari lidahnya sendiri ini memang jagonya itu di belakang layar dan memang ingin jadi mood booster dan support system. Aku sih oke-oke aja, fine-fine aja sih. Aku boleh nanya Bang. Kalau balik aku yang nanya ke abang gini ya. Misal, abang nih di suatu saat nanti udah besar kali kan ininya. Channelnya, fansnya udah lebih banyak. Pasti yatah montennya tuh lagi banyak kan, lebih banyak lagi. Terus kalau misalnya aku tuh ngerasa abang nih kayaknya butuh libur untuk kita bisa meet time, menurut abang sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri nih ya, kalau aku tuh tipe orang yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kerja. Nah, tidak ada kata libur karena menurut aku ya, setiap hari itu hari Minggu. Karena apapun yang aku kerjakan itu aku seneng. Terus kalau soal, terus kalau soal meet time, ya adalah waktunya ketika kita lagi mencari inspirasi dan selesai shooting. Dan waktu editor aku mengedit, itu mungkak kufrinya di sana. Itu pun palingan 2 dan 3 jam. Tapi kalau soal pasangan, aku bakal coba, aku bakal belajar bagaimana cara untuk meluangkan diri dan treat myself and the ones I love better. Itu, baik. Jika sudah cukup, silahkan tekan tombol buzzer, Richie. Thank you, Lida. Baik, berikutnya Adelia dan juga single man kita, Richie. Kembali kita mainkan buzzer. Alia, fakta lainnya dari Richie. Richie ini kabarnya memiliki gaya berbicara dengan gaya yang begitu cepat. Sehingga ia benar-benar menginginkan pasangannya betul-betul konsentrasi untuk mendengarkan kata demi kata, kalimat demi kalimat yang ia sampaikan. Sehingga tidak ada salah maksud dan juga maknanya. Tanggapan Alia? Jujur buat aku sendiri, kayak misalnya kamu ngomong cepat-cepat itu, aku orangnya kurang fokus dan harus diulang-ulang kayak gitu. Jadi, kalau bisa ngomong itu pelan-pelan kayak gitu. Kalau dari Richie sendiri nih ya, aku ini kan orang yang benar-benar pengamat nih. Aku ini benar-benar memperhatikan dari segi keindahan dan juga dari segi keindahan itu aku bisa muncul ide-ide yang luar biasa banyak sekali gitu kan. Jadi, kayak di otak aku ini benar-benar banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang aku pikirin. Jadi, dengan gaya bicara aku yang terlalu cepat, kadang-kadang aku itu pengennya itu pengen sekali kalau semua orang yang aku sampaikan informasinya itu teliti dan pengen mendengar dan pengen mencernanya dengan cepat. Oke, tersampaikan dengan cepat karena menurut aku waktu itu berharga, waktu itu gak bisa dibeli, tidak bisa diputar balikan dan tidak bisa diulangi. Jadi, itulah kenapa aku tuh pengen sekali apapun yang aku sampaikan itu didengar. Apakah sudah cukup Richie? Jika sudah puas, silahkan tekan tombol buzzer, bye! Terima kasih, Alia! Richie, sekarang saatnya bagi Richie untuk menentukan siapa di antara tiga single ladies terpilih yang akan kamu jadikan pasangan di Take Me Out Indonesia. Sudah siap? Siap! Baik Richie, matikan dua lampu dan biarkan pilihanmu lampunya tetap menyala. Ladies, boleh kita berikan semangat untuk Richie! Richie, I'll be ready! Ready! Tentukan pilihanmu sekarang, silahkan Richie! Ada Tira, ada Lidani juga. Bagaimana dengan Tira, apakah lampunya tetap menyala atau justru harapannya menjadi pasangan Richie harus berakhir malam dan kembali single? Tira! Ada yang lain, masih tetap menyala. Oke, ada Alia! Alia memiliki tombolnya dari Bandung. Hai, Alia! Bagaimana dengan Alia? Mati enggak? Dia menyukai pria yang fun atau ceria. Dan berikutnya Lida! Dan berikutnya Lida! 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 Lida dari Jambi. Hai! Seorang skrip writer. Oh, saya yang sekali Lida dimatikan. Selanjutnya tersisa Alia, dan juga Tira. Kira-kira mana saya akan pilih, Alia atau Tira? Alia atau Tira? Tira? Alia atau Tira? Tentukan pilihanmu. Menuju Tira? Tira, apakah Tira lampu di podiumnya akan dimatikan? Why are you side? Ini? Masih terus berpikir, siapa akan dipilih? Apakah Tira tetap diputahankan atau dimatikan lampu podiumnya? Tentukan pilihanmu sekarang. Tentukan pilihanmu sekarang. Tentukan pilihanmu sekarang. Aneh, kembali menuju Alia. Oh, ternyata Tira tidak dimatikan lampu podiumnya. Sorry. Bagaimana diberi Alia? Tentukan pilihanmu sekarang. Mohonlah, Alia selamat untuk Tira. Richie, apa alasan kamu pilih Tira? Karena mungkin yang aku lihat ya, Tira ini mungkin bisa saja sefrekuensi ya. Karena jarang cuci muka? Bisa jadi ya, karena mungkin punya satu ideologi yang sama. Oh, alias? We'll start from there, ya. Oke. Berawal dari ideologi yang sama alias jarang bersih-bersih? Iya. Oh, oke. Itu alasan kamu? Bisa jadi. Unik juga alasan? Unik juga. Tira, gimana? Perasaan kamu akhirnya dipilih oleh Richie? Hmm, shock sama seneng gitu. Shock dan seneng. Yang bikin kamu shock itu apa? Karena kayak kayak gak nyangka aku yang dipilih. Dan akhirnya kamu lah yang terpilih. Happy dong. Si happy. Supaya lebih happy lagi kita berikan uang tunai untuk kalian berdua senilai. 10 juta rupiah. Thank you. Silahkan bergabung menuju. Silahkan. Gengking room kita. nggak. right nutrient. Ya. 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 Terima kasih.